Sampai jumpa di video selanjutnya. Beliau ini setau saya, orang yang hidupnya habis untuk kebaikan, untuk agama. Sampai sebelum wafat beberapa menit pun masih mikirkan, ngeluarkan rombongan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Usaha-usaha dakwah, usaha pesantren, usaha wirid, macam-macam usaha. Maka tentu saja akan menyenangkan beliau kalau cita-cita beliau itu kita teruskan. Memakmurkan masjid, meneruskan perjuangannya Rasulullah. InsyaAllah semuanya niat, insyaAllah. Beliau membangun masjid, diripat gandakan dua kali, bercita-cita, biar penuh dengan jamaah. Mengeluarkan rombongan-rombongan seluruh dunia. Maka bagaimana kita sepeninggal beliau ini? Tambah semangat memakmurkan masjid, tambah semangat amal agama, tambah semangat mengikuti yang mulia Nabi Besar Muhammad SAW. Akhirnya, sama-sama diripat Allah, bareng-bareng masuk surga bersama beliau, insyaAllah. Dan bersama para masyik kita, bersama Rasulullah SAW. Itulah cita-cita setiap orang Islam. Dan memang sebetulnya, beliau ini dalam empat tahun terakhir ini memang sudah sakit keras. Tapi beliau tidak mengurangi semangatnya untuk macam-macam kebaikan. Kemarin sebelum Ramadan, kami umrah dengan beliau di Mekah sana. Waktu itu beliau bilang, Saya kok baru saja didatangi Israel. Ngapain, Kam? Katanya sebentar lagi mau nyabut nyawa saya. Setelah waktu pulang ke rumah, saya bilang, Banyak istirahatlah, banyak olahraga, jaga makanan. Beliau bilang, Gimana sih kamu? Saya ini mau bahal apa dengan Israel? Sebentar lagi mau datang ini. Rasulullah SAW bersabda, Kurang lebihnya, Kalau ada seorang ulama wafat, Maka bangunan Islam itu retak. Yang tidak mungkin ditambal sampai hari kiamat. Mungkin saja untuk mencari orang seperti beliau itu enggak ada. Tapi jangan jadi alasan kita untuk tidak semangat, Untuk tidak berjuang. Dulu para sahabat sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih baik melebihi beliau. Begitu beliau berangkat, Tidak ingin menyusahkan Nabi di alam kuburnya. Maka mereka meneruskan perjuangannya, Meneruskan arahan-arahannya, Meneruskan cita-citanya. Akhirnya tersebarlah dakwah, Tersebarlah agama seluruh dunia. Kita juga begitu. Jangan sampai selepas wafat beliau, Kita loyo. Akhirnya menyusahkan beliau nanti di alam kubur. Kemudian, Akhirnya kami berharap wafat beliau jadi asbab hidayah untuk semuanya. Asbab semangat untuk semuanya. Kesadaran untuk semuanya. Hidayah untuk semuanya. Dan kami dari keluarga Al-Fatah, Dari Bani Mahmud, Mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Dan kalau ada, Abang kami yang mungkin ada muamalat, Atau utang-biutang, Atau jual beli yang belum selesai, Yang saya tidak tahu, Maka semuanya bisa menghubungi saya, Saya yang bertanggung jawab. Kalau ada silapnya, Namanya manusia, Minta diikhlaskan semuanya. Al-Fatihah. Yang insyaallah beliau mau kita berangkatkan, Nanti biar diatur oleh. Insyaallah. Terima kasih telah menonton!